Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Dodi Irawan di channel Dodi Venturas pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari atau mengenal struktur directory yang ada pada sistem operasi berbasis GNU Linux buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel Dodi Venturas aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau saya update video terbaru. Di channel ini saya banyak membahas tutorial seputar GNU Linux, kemudian tutorial komputer networking seperti Cisco, Mikrotik, dan tutorial komputer lainnya oke kita lanjut ke materi pembahasannya di channel ini nanti saya akan membahas seputar penggunaan komen lain kemudian tutorial-tutorial yang berkaitan dengan pengoperasian sistem operasi GNU Linux nah sebelum lanjut ke materi tersebut ada hal yang sangat penting yang perlu teman-teman ketahui yaitu struktur directory yang ada di sistem operasi berbasis GNU Linux jadi struktur directory ini merupakan salah satu hal penting yang perlu dipahami ya jika teman-teman ingin menggunakan atau belajar mengoperasikan sistem operasi GNU Linux di dalam sistem operasi GNU Linux itu dikenal dengan istilah FHS atau file system hierarchy standar dimana semua sistem operasi atau distro Linux ini memiliki file system hierarchy standar yang hampir sama jadi pada dasarnya semua distro atau distribusi Linux ini memiliki directory yang sama misalnya distro Linux Ubuntu dengan distro Linux Manjaro atau dengan Linux Min kali Linux dan distro yang lainnya nah secara secara struktur ini struktur directory nya bisa digambarkan seperti pohon seperti ini dimana disini ada satu directory tertinggi yaitu directory slash root dimana directory slash root ini membawahi directory atau semua directory yang ada seperti directory slash bin slash opt slash boot slash root slash dev dan slash home dan yang lainnya kalau misalkan teman-teman membuka file manager misalkan Nautilus atau tuner teman-teman bisa masuk ke slash ya nah disini banyak sekali directory yang ada yang bernaung di bawah slash ini jadi ini dibacanya ini bisa dibaca directory slash root jadi ini adalah directory tertinggi yang ada di dalam file system hirarki standar kemudian ada juga directory yang khusus untuk pengguna root ini ada ada slash root ada ini ya slash root ada ada directory root seperti itu yang ini nah yang pertama akan kita bahas yaitu ini ya directory slash slash root jadi directory ini adalah directory tertinggi di dalam hirarki file system genu linux di bawahnya ini bernahung semua directory yang ada seperti directory home approach par dan yang lainnya nah kalau misalkan teman-teman menggunakan console terminal teman-teman bisa mengetikan perintah ls slash seperti ini kemudian enter nah disini muncul semua directory yang ada di bawah directory slash ini ini penting untuk di ketahui ya jadi jadi semua directory yang ada yang saya block ini ini berada di bawah directory slash jadi kalau misalkan teman-teman ingin berpindah ke misalkan directory var teman-teman harus memantikan perintah slash pertama ya sebagai penanda bahwa directory var ini berada di bawah slash seperti ini kemudian enter maka kita akan berpindah ke dalam directory var tapi kalau misalkan teman-teman mengetikan cd var ini akan muncul perintah akan muncul pesan error no such file or directory dikarenakan kita tidak mengetikan slash pertama ya seperti itu jadi directory home kemudian directory var directory boot dan yang lain-lain itu berada di bawah directory slash ya kemudian yang kedua adalah directory slash root ya directory root ini merupakan directory yang berfungsi layaknya directory home untuk user root jadi directory home dan directory root ini fungsinya sama ya yaitu untuk menampung user hanya saja untuk directory home ini digunakan untuk menampung user non-root jadi contohnya ini ada user dot eventuras ini adalah user yang saya gunakan untuk login ke dalam linux min saya ini user dot eventuras ini berada di dalam directory home ya jadi home cdhome ls nah disini ini adalah directory untuk user dot eventuras di dalam directory home ini bisa dibuat beberapa directory misalkan misalkan seperti ini ya ini kan home dot eventuras nah ini user directory untuk user dot eventuras kalau misalkan di dalam linux min atau di dalam sistem operasi GNU linux yang teman-teman install memiliki banyak sekali username misalkan username untuk kakak untuk pacar seperti itu ya berarti disini akan muncul home kakak atau misalkan pacar seperti ini atau misalkan user 1 user 2 seperti itu jadi kalau misalkan memiliki user dengan jumlah yang lebih dari 1 maka akan ditempatkan di dalam directory home ini nah secara otomatis kalau misalkan kita login ke dalam sistem linux maka akan diloginkan oleh sistem ke dalam directory kita masing-masing tidak ke dalam directory orang lain seperti itu nah itu directory home lalu bagaimana dengan directory root jadi directory root itu juga fungsinya sama untuk menampung user root kalau misalkan kita mau login ke directory root kita harus berpindah dulu dari user biasa ke super user atau ke user root dengan mengatikan perintah sudo su kemudian masukkan passwordnya nah kita sudah berada di dalam directory root untuk memperplikasinya teman-teman bisa menantikan pwd nah sekarang kita sudah berada di dalam directory root di dalam directory root ini kita bisa membuat directory layaknya yang ada di dalam directory home misalkan directory musik kemudian sudah ada nah disini misalkan directory download directory download dokumen musik misalkan directory software nah ini directory directory ini atau nanti file yang ada di dalam root ini ini adalah file atau directory yang dikelola oleh user root yang dimiliki oleh user root kalau teman-teman menggunakan file manager teman-teman bisa masuk ke root nah disini permission denied dikarenakan kita tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam tanda kutip rumah si user root ini seperti itu jadi itu sekilas untuk directory slash root directory root dan directory home kemudian berikutnya ada directory usr directory ini berisi binari atau program yang executable di dalamnya berisi binari library dokumentasi dan juga source code di dalam directory ini kita bisa melakukan kustomisasi tampilannya seperti font dan juga theme nah di dalam directory usr ini terdapat juga subdirectory seperti bin include lib as bin ya jadi kalau misalkan teman-teman menginstall suatu program menggunakan management packet menggunakan apt-gate misalkan sudo apt-gate install nama program program programnya masuk kemana jawabannya masuk ke dalam directory slash usr ini seperti itu nah di dalam directory usr ini ada directory bin dan juga directory lib ya nah apa bedanya antara directory usr slash bin dan usr slash lib dengan directory slash bin dan slash lib ya disini ada di bawah directory slash ini ada directory bin dan directory lib namun ternyata di bawah directory slash usr ini ada juga directory slash bin dan slash lib nah apa bedanya antara ini dan ini dengan ini nah nanti kita akan bahas itu ya jadi kalau misalkan kita menginstall suatu program ya yang kita install ini file binarinya atau executable ini akan masuk ke dalam usr bin seperti itu ya kemudian untuk library akan masuk ke dalam usr lib jadi program executable program yang kita jalankan tentu membutuhkan library nah library akan ditaruh di dalam directory usr lib sedangkan untuk binarinya atau executable akan disimpan di dalam usr bin bin coba kita masuk ke sini nah ini sekarang saya sudah ada di dalam directory usr slash bin nah kita coba tampilkan nah di dalamnya berisi file-file executable ya file-file executable atau binari dari aplikasi yang berhubungan dengan pengguna atau user ya contohnya disini ada dpkg ya jadi dpkg itu masuk ke dalam sini ya usr bin kemudian ada ipurb nah ipurb kemudian ip scan kemudian ada juga wget ya jadi wget juga masuk ke dalam sini ya jadi wget ini adalah tool untuk download ya jadi kalau misalnya kita download file dari internet menggunakan terminal kita bisa menggunakan wget wget misalkan url seperti itu nah wget ini di install menggunakan management paket apt-get sudo apt-get install wget jadi kalau teman-teman belum punya wget bisa menginstallnya dengan perintah sudo apt-get install wget nah kalau misalnya kita install wget ya maka filenya file executable ini akan ditempatkan ke dalam usr slash bin ini saya salah password mulu ya nah contoh ini proses instalasi wget jadi wget itu kita harus install secara manual menggunakan management paket apt-get ya nah otomatis dia akan ditampung di dalam directory slash usr slash bin selain wget disini ada juga who am i ya untuk mengetahui kita login dengan menggunakan user apa kemudian ada who is who is ini untuk melakukan look up terhadap suatu alamat ip public jadi disini jadi program yang kita install ya yang kita install menggunakan user kita user dodifenturas misalnya ini akan masuk ke dalam directory usr slash bin kemudian library nya akan ditaruh dimana jawabannya ada di usr slash lib jadi program program yang kita install yang masuk ke dalam usr bin ini akan memanggil library yang ada di dalam usr slash lib nah disini ditaruh ya library 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 yang dibutuhkan oleh program executable yang ada di dalam usr slash bin tadi ya seperti itu contohnya thunderbird ya thunderbird ini untuk email client email client jadi library nya ada disini di usr slash lib coba kita masuk ke thunderbird nah ini adalah directory maaf ini adalah library library yang dibutuhkan oleh thunderbird seperti itu nah jadi program executable nya ada di dalam usr slash bin dan library nya ada di dalam usr slash lib ya untuk thunderbird jadi berlaku juga untuk aplikasi lain yang kita install jadi directory usr ini adalah directory yang berhubungan dengan program program yang di install oleh user seperti itu kemudian selain usr ada juga slash bin nya jadi ini user bin nariz directory ini merupakan directory yang berisikan file file eksekusi yang dapat dieksekusi ya executable file jadi perintah perintah atau sintak umum yang digunakan untuk mengoperasikan komputer ini berada di dalam directory slash bin ya contohnya apa contohnya ls kemudian cp kemudian mv rm rmdir grab cat dan lain lain ini ada di dalam bin kemudian ada juga directory sbin sistem binaris jadi fungsinya hampir sama ya dengan directory slash bin yang ini di directory slash sbin ini berisikan file-file executable yang dijalankan oleh administrator atau memerlukan privilege administrator atau user root ya file-file yang ada di dalam sbin ini biasanya digunakan untuk pemelirahan sistem atau tool-tool yang bersifatnya crucial utilitas yang sifatnya crucial contohnya shutdown ya sintak atau command atau tool shutdown reboot ls mode halt ini berada di dalam directory sbin jadi kita bisa masuk kita coba cek dulu yang directory bin cd bin kemudian kita tampilkan dengan perintah ls nah disini berisi file-file executable atau program-program yang biasa kita jalankan untuk mengoperasikan komputer ya contohnya ini mv mv ini untuk memindahkan file atau folder ya yang biasa kita gunakan kemudian ada juga rm kemudian ada rmdir terus ada tar touch ya kemudian ada uname ya kemudian ps pwd ini frameworking directory kemudian ada juga perintah cp ya untuk menyalin atau mengcopy suatu file kemudian date untuk menampilkan tanggal ini ada di dalam directory sbin sorry ada di dalam directory slash bin seperti itu kemudian ada juga directory sbin jadi di dalam directory sbin ini berisi tool utilitas yang sifatnya crucial jadi kalau tadi di dalam directory bin ini untuk tool-tool yang digunakan untuk menjalankan atau mengoperasikan komputer kalau di dalam directory sbin ini justru yang sifatnya crucial yang biasanya memerlukan privilege superuser untuk menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam sbin ini kita memerlukan privilege superuser contohnya disini ada ip tables untuk administrasi jaringan kemudian ada juga perintah hw clock kemudian ls mode kemudian perintah untuk shutdown shutdown nah ini untuk shutdown jadi shutdown ini berada di dalam directory sbin jadi sifatnya yang krusial sifat-sifat tool utilitas yang sifatnya krusial untuk pemeliharan sistem adanya di dalam directory sbin kemudian ada juga directory lib nah directory lib ini adalah directory yang berisi library system dan juga modul kernel yang dibutuhkan oleh binari yang ada di dalam directory bin dan sbin jadi perintah-perintah yang ada di dalam directory bin dan sbin ini membutuhkan library yang ada di dalam directory lib seperti itu ya jadi perintah yang ada disini dan disini ini kan membutuhkan library nah library di mana ya adanya di dalam directory lib ini seperti itu jelas ya berikutnya ada directory opt ini adalah directory yang berisi aplikasi-aplikasi third party aplikasi pihak ketiga yang kita install yang dilakukan dengan cara melakukan kompilasi manual ya tanpa menggunakan manajemen paket seperti apt.get jadi kalau misalnya kita install program atau aplikasi yang kita install menggunakan sudo apt.get install nama program misalkan nama aplikasi ini kan ditaruh ini akan ditaruh di USR ya di dalam USR tapi kalau misalkan teman-teman menginstall program yang di confile secara manual ini akan ditaruh di dalam directory opt ya nah contohnya adalah aplikasi google chrome kemudian kingshop kingshop atau web office kemudian PAC kemudian paket tracer teampewer ya ini adalah aplikasi-aplikasi yang saya install dengan cara melakukan kompilasi manual ya jadi kompilasi manual itu atau program yang di compile secara manual itu maksudnya adalah kita download source code nya dari internet kemudian kita install misalkan menggunakan tool dpkg ya dpkg atau gdb seperti itu atau menggunakan perintah kompilasi lain misalkan make install seperti itu ini akan masuk ke dalam directory opt seperti itu berikutnya ada directory boot ini adalah directory yang menyimpan file-file penting yang terkait dengan kernel dan juga bootloader jadi dimana sih kernel linux itu disimpan ya di dalam directory boot ini ya nah disini ada vm linux nah ini adalah linux kernel ya ini kernel linux untuk linux min saya ya jadi ditaruhnya di dalam directory boot kemudian ada juga group ya di dalam directory boot ini ada sub directory group nah jadi kalau teman-teman melakukan booting melakukan booting komputer kemudian muncul group ya kalau misalkan yang belum paham apa itu group bisa googling ya nah contohnya seperti ini nah ini adalah group ya nah jadi kalau misalkan teman-teman booting ke dalam linux linux ya misalkan ubuntu atau linux min atau apapun nanti akan muncul seperti ini ya ini adalah group nah group ini ternyata disimpan di dalam directory slash boot slash group seperti itu kemudian ada directory lain yang tidak kalah penting yaitu directory yang berisi file-file konfigurasi directory-nya adalah etc ya jadi directory etc ini adalah directory yang menyimpan file-file konfigurasi yang berhubungan dengan sistem kita ya contohnya apa ya contohnya host ya host name ya jadi kalau misalkan kita mau mengubah host name nah untuk mengubah host name ini kan thinkpad ya kalau misalkan kita mau mengubah host name yang ini ternyata file konfigurasinya ada di dalam directory etc selain host name ada juga network kemudian ada juga dns ya untuk konfigurasi dns resolve ya nah resolve.conf ini juga ada di dalam sini ya untuk mengkonfigurasi dns kemudian kalau teman-teman biasanya suka mengubah mengubah apa ya repository ini ternyata ada juga di dalam directory etc etc source list apt ya nah file source list ini adalah file yang berisi repository jadi adanya di dalam etc slash apt jadi kalau teman-teman mau mengubah repository file konfigurasinya berada di dalam etc etc apt ya jadi intinya directory etc ini adalah directory yang berisi file-file konfigurasi jadi file konfigurasi yang kita ubah di dalam directory etc ini akan berdampak kepada semua user yang ada seperti itu jadi akan berdampak secara keseluruhan berikutnya ada directory dev device file yang berisi file-file device untuk perangkat keras atau hardware yang ada di dalam komputer contohnya konsol ya kemudian usb cd room kalau misalkan teman-teman nyolokin kabel konsol buat yang belum tahu kabel konsol itu seperti ini ya nah ini adalah kabel konsol ya biasanya digunakan untuk mengkoneksikan komputer kita ke router seperti itu kemudian kabel usb ya ini adanya di dalam directory dev ini ya ls ls grab usb nah usb ada disini kemudian kabel konsol ini tty ya tty ini ada disini ini kalau misalkan teman-teman menjalankan perintah the mesh the mesh grab usb nah contohnya seperti ini kalau misalkan teman-teman menancapkan usb kemudian menjalankan perintah the mesh grab usb ya nanti akan muncul seperti ini nah ternyata file yang berkaitan dengan usb itu ada di dalam directory dev ya usb nah ini disini ya seperti itu nah berikutnya adalah directory media atau removable media device jadi directory ini berisi directory sementara untuk device yang bersifat removable ya seperti cd room kemudian flash disk yang kita mounting dan juga partisi jadi kalau misalkan teman-teman nyolokin usb kemudian ingin dimounting ya itu adanya di dalam directory media kemudian ada juga misalkan partisi windows jadi kalau teman-teman dual boot ini contoh local disk ini adalah partisi windows ya ini muncul disini kalau misalkan teman-teman menggunakan file manager nah kalau menggunakan konsol itu adanya dimana ya adanya di directory media ya teman-teman bisa mengatakan perintah cd media nama usernya kemudian enter nah nanti misalkan cd room ataupun usb yang teman-teman mounting ini akan berada di dalam directory media termasuk partisi untuk windows ya partisi windows ya ini partisi windows seperti itu yang selanjutnya adalah directory mnt ya untuk mount biasanya berisi mount point atau sub directory tempat kita memasang plovidis dan cd room directory ini juga biasa digunakan untuk melakukan mount point sementara kalau misalkan kita ingin mengembalikan group bootloader yang hilang ya jadi isinya kosong sebetulnya ya ini tidak ada isi apa-apa dikarenakan tidak ada partisi yang kita mount ke dalam directory mnt ini jadi ini fungsinya untuk mount sementara ada juga directory proc directory berisi informasi mengenai proses yang sedang berjalan jadi kita bisa menemukan pid atau proses id dari suatu aplikasi ini di dalam directory proc ini selain itu informasi seperti cpu info memori info dan uptime ini ada di dalam directory proc jadi fungsinya cukup penting sekali nah seperti ini isinya disini ada uptime kemudian ada version kemudian ada mem info jadi kalau misalkan teman-teman mengatikan perintah mem info cat mem info ini 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 ditampilkan informasi mengenai memori yang ada atau yang terinstall di dalam komputer nah ini file-nya ada di dalam directory proc ini selain itu misalkan teman-teman mengetikan perintah lspcu lscpu lscpu ini untuk mengetahui informasi mengenai cpu yang terpasang jadi ternyata filenya ada di dalam directory proc yang ini ya mana ya nah ini cpu info seperti itu jadi teman-teman bisa mematikan perintah cat cpu info nah isinya sama ya dengan perintah lscpu tadi kemudian ada directory srv directory ini berisi data atau service yang dibutuhkan oleh sebuah server ya misalkan ftp server ataupun web server jadi kalau teman-teman menjalankan ftp server ini akan masuk ke dalam directory srv nah contohnya seperti ini yang berikutnya adalah untuk penyimpanan file sementara tmp jadi directory ini berisi berkas atau file sementara yang dibuat oleh user dan juga sistem jadi file-file yang ada di dalam directory tmp ini akan hilang kalau misalkan komputernya kita restart misalkan contohnya kita mendownload file dari internet kemudian kita simpan di dalam directory tmp tmp file itu akan hilang kalau misalkan kita restart komputernya jadi sesuai namanya temporary jadi untuk menyimpan file atau berkas secara sementara yang terakhir adalah directory var variable files sesuai namanya jadi directory var ini berisi file yang ukurannya terus bertambah seperti log kemudian database ini ada di dalam directory var kemudian log files file email ini ada di dalam directory var contohnya kalau misalnya kita masuk ke dalam directory var ini ada change ini ternyata masuk di dalam var ini kemudian log kalau misalkan contohnya tail kita jalankan syslog nah syslog ini adalah log dari sistem jadi kalau kita membuka aplikasi kemudian kita menutup aplikasi kemudian misalkan kita buka file membuka suatu aplikasi ini nanti akan tercatat di dalam syslog jadi syslog ini nanti ukurannya terus bertambah jadi file-file yang berhubungan dengan log sistem logging ini akan disimpan di dalam var slash log contohnya apa lagi contohnya out out dot log nah jadi kalau misalnya kita login ke dalam sistem linux ini lognya akan tersimpan di dalam var log out dot log jadi ukurannya akan terus bertambah seiring penggunaan kita selain change dan log ternyata file database maaf file untuk web server ini ada di dalam directory var jadi kalau teman-teman menginstall web server kemudian mengupload file yang berhubungan dengan web misalkan ini wordpress yang saya install ini masuk ke dalam directory var lebih spesifiknya di slash var slash www slash html seperti itu nah jadi kalau misalkan kita rangkum maka akan seperti ini jadinya seperti ini directory puncak atau tertinggi ini directory slash kemudian untuk user atau directory pengguna ada home dan perut kemudian untuk menyimpan program ini ada bin sbin opt dan usr slash bin untuk library ini akan disimpan ke dalam lib dan usr lib kemudian untuk menyimpan file konfigurasi ada di dalam etc kemudian untuk menyimpan change log dan web server ini ada di dalam var kemudian ada boot slash boot ini untuk menyimpan kernel dan boot loader sementara untuk tmp ini directory untuk menyimpan file temporary file yang nanti akan hilang kalau komputer kita restart kemudian untuk directory perangkat keras ini ada di dalam directory dev dan untuk partisi ini ada di dalam directory media jadi seperti itu susunan atau struktur directory yang ada di GNU Linux kalau digambarkan ke dalam sebuah diagram ini susunannya seperti ini seperti pohon jadi ada directory tertinggi yang menaungi directory di bawahnya kemudian directory yang ada di bawahnya memiliki subdirectory lagi seperti itu jadi itulah sedikit penjelasan mengenai struktur directory yang ada di dalam sistem operasi berbasis GNU Linux mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di video ini bisa memberikan gambaran bagi teman-teman pengguna pemula jadi kalau misalnya teman-teman pemula baru belajar atau mengoperasikan sistem operasi GNU Linux maka hal penting yang perlu teman-teman ketahui adalah struktur directory yang ada di dalam GNU Linux jadi dengan mengetahui struktur directory ini memungkinkan teman-teman mengenal lebih jauh mengenai sistem operasi yang teman-teman gunakan jadi tidak ada istilah kesasar seperti itu oke itu saja untuk pembahasan video kali ini sebetulnya masih banyak directory-direktory lain yang belum dijelaskan tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih